Dari Batola kita ke Tanah Laut. Pertamina mengancam menindak pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg yang tidak sesuai ketentuan. Tindakan tersebut mulai dari skorsing satu bulan, tidak mendapatkan distribusi gas 3 kg, sampai pencabutan izin pangkalan. Ancaman dari Pertamina ini akibat banyak pangkalan yang diduga mempermainkan harga LPG 3 kg atau tabung melon di Kabupaten Tanah Laut. Selain harganya mahal jauh di atas harga eceran tertinggi, gas tabung melon juga sering hilang dari pasaran. Bagi masyarakat Tanah Laut, harga LPG 3 kg Rp30.000 sudah biasa. Karena meski di pangkalan harganya berkisar Rp20.000 namun sering cepat habis. Sehingga warga terpaksa membeli di pengecer dengan harga yang pernah tembus Rp45.000. Pangkalan yang terbukti nakal diancam sanksi skorsing tidak mendapat pasokan selama satu bulan. Tidak hanya itu, bila pelanggarannya dinilai berat maka sanksinya adalah pemutusan kontrak. Pangkalan dan pengecer kan menjualnya sesuai hati nurani lah. Sedangkan membeli kesempatan lebih langka harganya melambung tinggi. Dan juga kalau ada penimbunan itu kemungkinan kena juga jantung aparat Pak. Ini nantinya mengapusian. Kalau dari harga Pak, misalnya di atas Rp20.000, dari pangkalan ada sanksinya gitu? Kalau di, pasti Pak, karena itu melanggar head, pasti sanksi pertama kita beri sanksi Pak. Dalam hari ini satu bulan kita skorsing pangkalannya. Sementara itu Sudar Yono, salah satu perwakilan Forkopimda Tanah Laut mengatakan, pihaknya siap membantu Pertamina mencari pangkalan nakal. Pihaknya sudah sering mendapatkan kejanggalan pendistribusian LPG di Tanah Laut. Untuk mempermudah pengawasan Pertamina saat diskusi dengan pejabat terkait di Tanah Laut menyatakan, siap menindaklanjuti laporan penyelewengan distribusi LPG 3 kg. Baik melalui email maupun nomor kontak yang sudah dibagikan kepada peserta pertemuan tim pengendali inflasi daerah beberapa waktu lalu. Dari Tanah Laut, Zulkipli Yunus, Ainews melaporkan.